Kegigihannya kadang jadi berkurang, kedekatan personal sesama manusia jadi kurang. Apakah mereka mempunyai masa depan seperti para gendosi dahulu? Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita bersama Pak Wakur Jawa Timur. Bagaimana beliau melihat generasi muda kita? Yang tentunya dulu sebagai pendobrak bangsa, bagaimana sekarang? Pak Wakur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini adalah hal yang membagi para generasi muda. Murid Pak Wakur, generasi muda sekarang itu seperti apa sih? Jadi gini, katakanlah ya orang tua kita, mungkin kakek kita, Atau kakek-kakek kita yang lebih tua itu pernah muda semua. Tapi ternyata yang disebut generasi milenial adalah mereka yang lahir setelah tahun 1980. Nah, ternyata ada banyak yang mengatakan antara baby boomers, generation X, dan milenial yaitu Y dan Z dan seterusnya itu berbeda sekali. Karena teknologi sudah banyak melubah keseharian, dan teknologi ini punya dampak. Di satu sisi kegigihannya kadang jadi berkurang, kedekatan personal sesama manusia jadi kurang. Apakah mereka mempunyai masa depan seperti para gendosi dahulu? Ya, sekarang begini makanya, di tengah persedapat teknologi seperti ini terjadi banyak disruption, terjadi banyak perubahan peluang-peluang ekonomi. Dulu kita tinggal sekolah, sistem pendidikan tidak banyak berubah, tapi dunia sudah banyak berubah. Sehingga ijazah yang dulu menjadi jaminan untuk kita bisa sukses, hari ini tidak lagi sedemikian. Ya, tentunya ini yang membuat banyak generasi muda kita menjadi galau, menjadi khawatir bagaimana masa depan saya. Konsep bekerja mapan, digaji bulanan terus, dan bisa bekerja peneliti karya di bulanan, sudah agak berubah hari ini. Karena bisnis itu naik turun, perlu banyak inovasi. Disitulah generasi milenial sebenarnya, kalau dia justru bisa mendorong kreatifitasnya, dia akan sukses. Nah, tetapi di sisi lain, kita bukan hanya bicara bisnis, kita bicara masyarakat, kita bicara keutuhan pertanian sosial kita. Kalau kita menjadi individualis, itu akan membuat masyarakat kita kehilangan nilai gotong-goyong. Tidak semua masalah selesai dengan bisnis, tapi selesai dengan gotong-goyong, dengan bijaksana, termasuk COVID-19 sekarang ini. Nah, kita berharap bahwa kita menghasilkan generasi yang kreatif, tapi juga peduli. Jangan kita nggak kenal tetangga kita, tapi lebih kenal sama orang yang jauh. Di sini ada tetangga kita, mungkin dia sakit, mungkin dia apa, tapi kita sibuknya sendiri, komunikasi sama yang yang jauh. Nah, mudah-mudahan generasi muda, ini tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan leluhur kita ini. Kata kunci untuk mereka sukses, minimal seperti bisa mencontoh Pak Wagup, masih muda, bisa menjadi pemimpin yang hebat. Gimana kata kuncinya Pak? Kalau saya tidak ingin menganggap bahwa apa yang saya capai ini otomatis lebih baik daripada yang lain. Karena semua punya jalur pengabdian sendiri-sendiri. Ada yang di olahraga, menjadi pahlawan bangsa kita, ada yang di seni, ada yang berkarir. Dan istiqomah mengikuti karirnya, dan kemudian mereka lah yang membuat saya bisa begini. Guru, istiqomah dalam karirnya. Nggak ada guru yang bisa begini. Jadi, semua punya perannya sendiri-sendiri. Tetapi bagi generasi muda sekarang, tantangan semakin berat. Kita harus bisa kreatif, harus bisa gigi. Kita tidak bisa lagi kemudian mengatakan bahwa tenang-tenang aja itu bisa survive, karena dunia selalu bergerak, selalu berubah. Tapi di sisi lain, kita harus tetap menjaga tatanan sosial kita. Jangan sampai kita hilang kepedulian dan kotor royong. Kira-kira itu? Kata kuncinya, masing-masing mempunyai masa depan, tetapi semuanya harus mengenal lingkungan dan tentunya siap untuk membantu pemerintah, khususnya pemerintah Purwusi, untuk membangun bangsa ini. Terima kasih, Pak Wakul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.